Biasanya disini ada suka parade kuda Jadi setiap pagi kuda jalan disini Dan kita bisa lihat tuh tiap pagi Halo selamat pagi semuanya Kenalin aku Jio Hari ini kita akan room tour di Kegelari Hotel Buat kalian yang penasaran dan pengen gini kesini Ikutin aku terus yuk Ingat ya guys selama pandemi Kita harus selalu mencuci tangan Kemanapun kita berada Oke jadi buat temen temen kamar yang kali ini aku pilih adalah kamar S Eksekutif suite with balcony Buat kalian yang penasaran yuk kita langsung masuk di dalam Nah ini guys Ini adalah kamar tipe eksekutif suite with balcony Oke jadi yang pasti di kamar ini ada balkoninya guys Ini balkoninya Ini balkoninya gede banget Balkoninya langsung menghadap keluar Nah ya iyalah guys balkoninya mana ada yang menghadap ke dalam Nah ini langsung menghadap keluar Kita bisa lihat di depan view-nya depan lobby hotel ya Jadi biasanya disini ada suka parade kuda Nah jadi setiap pagi kuda jalan disini Dan kita bisa lihat tuh tiap pagi Nah itu kelebihannya kamar ini guys Masuknya dari sebelah kiri Masuknya dari sini guys Nah ini ada pintunya ya guys ya Ada pintunya Oh iya kegelerin juga punya pantry guys Nah ini pantrynya small pantry Ada air mineral Ada coffee Ada tea Bisa langsung dipakai Dan gak lupa juga kettle-nya guys Untuk masa air panas Terus kegelir hotel juga punya kulkas kecil guys Nah ini kulkas kecilnya bisa dipakai Untuk mendinginkan makanan minuman Yang udah kalian bawa dari rumah Oke lanjut Kegelir hotel juga punya meja kerja guys Nah ini meja kerjanya Dilengkapin dengan lampu juga Ini lampunya Dan dilengkapi dengan telepon Jadi kalian gak perlu repot Untuk turun ke bawah lobby Bisa langsung telepon ke front office Atau housekeeping Kalau kalian mau pesan makanan Juga bisa langsung telepon ke restoran guys Oh iya gak lupa juga Kegelir hotel punya spa Disini ada spa Beserta treatment-treatment Yang disediakan kegelir hotel Oke lanjut Disini juga ada sofa panjang Sofa panjang ini bisa kita buat santai Kalau baru dateng Itu kan capek guys Nah ini enak banget Karena sofa ini empuk banget guys Dan juga pastinya instagramable Tapi ada yang lebih insta ke rumble guys Yaitu sofa yang ini guys Ini sofa yang ada di pojok Ini instagramable banget Karena ada lukisannya di belakang guys Nah jadi setiap kamar itu Kegelir hotel punya beberapa lukisan Yang ditaruh di kamar-kamar Dan lukisannya itu dari pelukis-pelukis Ternama gitu guys Ini cocok banget Buat posting di instagram Oke kita lanjut Masuk ke dalam kamarnya Yang pertama kita lihat Ada kasur guys Nah kasur ini besar banget Ukurannya king size Sangat luas untuk 2 orang Dan kasurnya ini Empuk banget guys Dilengkapi dengan selimut yang tebal Kan kita tau sendiri Kalau pandaan itu suhunya dingin Jadi kegelir hotel Menyediakan selimut yang tebal juga Untuk menunjang suhu dingin disini guys Terus gak lupa juga Disini ada lemari Lemari disini dilengkapin Dengan penyimpanannya guys Ini penyimpanannya Untuk barang-barang berharga Jadi kalian gak perlu takut lagi Nah disini Lemari gak cuman satu guys Disini ada dua Yang satu ada disebelah kanannya Nah Ada bayangnya juga Jadi kalau kalian misalnya Kehujanan Gak perlu takut Karena Ada bayangnya Jadi gak akan kehujanan guys Terus lanjut Disini juga ada TV juga guys Jadi Di setiap kamar dilengkapin Dengan TV yang Ukurannya besar Dan cocok banget Buat kalian nonton film disini Kita bisa santai-santai Sambil menikmati film Gitu guys Lanjut ke kamar mandinya Di kamar mandi Ada shower pastinya Dilengkapin dengan Dua towel guys Nah ini dua towelnya Dan juga Tidak lupa Ada Conditioner Shampoo Dan sabunnya guys Nah ini Jadi kalian Kalau kesini Tidak perlu Bawa-bawa sabun Shampoo Conditioner Sudah disediakan Oleh Kegeleri Hotel Klosetnya pun Pakai Kloset duduk Jadi sangat nyaman banget Lalu Kegeleri Hotel Juga Menyediakan Amenitis guys Disini ada Sabun Untuk cuci tangan Lalu ada Face towel Lalu Ada cotton ban juga Dan Ada sikat gigi Sama pasta giginya guys Ada body lotionnya juga Tisu lengkap Dan buat kalian cewek-cewek Disini juga ada hair dryer Untuk ngeringin rambut Nah Dan satu lagi Disini cerminnya Besar banget guys Lalu Untuk Tipe kamar yang ini guys Itu memiliki Luas 58 meter persegi Jadi luas banget Untuk anak-anak Bisa banget Main-main disini Dan minim banget Barang-barang pecah belah Nah jadi ini guys Untuk tipe kamar ini Mungkin kita akan next Di video selanjutnya Jangan lupa Untuk subscribe Like and comment Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax